Hai sahabat halo sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Deta. Ketika seseorang mengalami struk, itu membuat otak tidak mendapatkan darah yang dibutuhkannya. Sehingga seseorang harus mendapatkan penanganan yang cepat, agar kondisinya tidak semakin parah. Namun dengan begitu, Anda harus mengetahui bagaimana sih tanda seseorang yang mengalami struk. Hal ini dilakukan agar Anda mendapatkan penanganan yang sesuai. Lalu bagaimana sih tanda-tanda seseorang yang mengalami struk? Sebelumnya, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari Halo Sehat ya. Untuk mendeteksi apakah Anda atau orang terdekat Anda mengalami struk, ada cara yang bisa Anda lakukan, yaitu dengan mengecek dengan metode FAS. FAS merupakan hal yang dapat digunakan oleh Anda untuk mengecek gejala struk. F untuk face atau dalam bahasa Indonesia merupakan wajah. Anda dapat melihat wajah Anda atau orang terdekat Anda, senyum dan lihatlah apakah salah satu sisi wajah terkulai atau tidak terangkat. A untuk arm atau lengan. Untuk mengeceknya, Anda bisa mengangkat kedua lengan dan lihat apakah salah satu lengannya jatuh. S untuk speech atau berkata. Cobalah berbicara. Jika nada bicara atau kejelasan ucapan terdengar cadel atau aneh, ini bisa menjadi salah satu gejala struk. T untuk time atau waktu. Anda harus mencatat atau mengingat kapan gejala tersebut mulai muncul pertama kali. Struk terjadi secara mendadak dan bersamaan sekaligus. Beberapa gejala struk lain, yaitu mati rasa atau wajah, kaki, dan tangan terasa lemah, kebingungan atau kesulitan memahami orang lain, kesulitan berbicara, kesulitan melihat dengan satu atau kedua mata, pusing, atau sakit kepala parah tanpa alasan. Gejala-gejala tersebut bisa memburuk dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami struk? Pastikan untuk segera menghubungi petugas medis. Struk merupakan keadaan darurat medis yang harus segera ditangani. Penanganan medis yang tepat dan tepat dapat meningkatkan peluang Anda untuk sembuh, serta menyelamatkan nyawa Anda tentunya. Selanjutnya, Anda juga perlu mengetahui cara untuk mencegah agar tidak mengalami struk. Bagaimana saja caranya ya? Pertama, makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan, membatasi asupan natrium, lemak, dan gula, serta meningkatkan waktu olahraga Anda. Itulah beberapa tanda seseorang yang mengalami struk, serta cara untuk mencegahnya. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Halo Sehat. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terupdate lainnya. Saya Dr. Deta, sampai jumpa di video Halo Sehat selanjutnya. Terima kasih telah menonton!